Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asyatu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du Dan jawaban yang lebih baik ketika kita mendapatkan ucapan salam Karena diperintahkan oleh Allah Jadi kalau disampaikan salam Itu berikan jawaban salam yang lebih baik Disebutkan di dalam hadis Kalau kita diberi ucapan assalamualaikum yang lebih baik Sebenarnya sama tidak apa-apa jawabannya Tapi lebih baik ditambahi Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Atau kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka boleh dijawab sama atau lebih ditambahi Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh sama atau ditambahi wabarakatuh Boleh sama atau ditambahi yang lebih Yaitu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu muslimin rahimakullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberi nikmat iman dan islam Salah satu diantara wujudnya adalah kita merasa terpanggil Dan merasa senang Ketika kita ini diperintah untuk melonggarkan waktu-waktu kita Di dalam majelis-majelis ibadah dan amal soleh Karena itu adalah perintah dari Allah Ya ayuhalladina amanu idha kilalakum Wahai orang-orang yang beriman Jika diperintahkan kepada kalian Atau dikatakan kepada kalian Tafasahu fil majalis Jadi lapangkanlah Atau longgarkanlah Oleh kalian fil majalis di majelis-majelis Maksud majelis musawara Atau majelis ilmu Faf Sahu maka lapangkanlah Itu adalah perintah dari Allah Jadi kalau kita diundang Untuk mendatangi majelis ilmu Maka itu menjadi kewajiban kita Untuk memenuhi undangan Untuk mendatangi Sekaligus mengamalkan perintahnya Allah Jadi Tafasahu fil majalis fafsahu Jadi kalau diperintah Longgarlah kalian di dalam majelis-majelis Maka longgarkanlah oleh kalian Karena apa? Ya sahillahu lakum Jadi Allah akan melapangkan Melonggarkan Kepada kalian Jadi akan dilapangkan Dilonggarkan hati kita Demikian juga Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dan memerintahkan Kul bifadlillahi Wabirohmatihi Wabidhalika fal yafrahu Jadi Dengan karunia Allah Dan rahmat Allah Karunia Allah dan rahmat Allah Itu adalah Al-Quran Sunnah Nabi Al-Islam ini Itu adalah Karunia dan rahmat dari Dari Allah Wabidhalika Maka dengan sebab itulah Fal yafrahu Supaya Merasa senang Jadi orang-orang yang beriman itu Supaya merasa Senang Dan kita akan Mengetahui Islam Dengan benar Itu kalau kita Membaca Mempelajari Mengenali dengan sumbernya Jadi Al-Quran Disampaikan Dibacakan Kita dengar Kemudian Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kita baca Kita pelajari Kita ambil pelajaran Dan itulah Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sebaik-baik Pembicaraan Sebaik-baik Perkara yang Dibicarakan Yang dibahas Yang dibisik-bisikkan Itu adalah Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kalau kita ini Berkumpul Kemudian kita ini Membaca Al-Quran Dibacakan Dibacakan Al-Quran Atau Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Itulah sebaik-baik Perkara Yang akan mendatangkan Kebaikan bagi kita Makanya sering kita dengar Dinukil dari Hadis-hadisnya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Jadi sebaik-baik Pembicaraan Perkara yang Dibicarakan Itu adalah Kitabullah Itu Al-Quran Jadi kalau kita ngaji Kita mempelajari Al-Quran ini Sebaik-baik Urusan Sebaik-baik Perkara Sebaik-baik Pembicaraan Pembahasan Makanya di dalam Hadis yang lain Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Khairukum Manta'allamal Al-Quran Wa'allamahu Paling baik Di antara kalian Adalah yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkan Atau Mengamalkan Al-Quran Al-Quran Maka dengan sebab itulah Bapak-Ibu Kaum Muslimin Rahimakullah Allah akan Meninggikan Derajat Orang yang Berilmu Allah akan Meninggikan Derajat Orang yang Beriman Yang berilmu Dan Allah Akan memberikan Kemuliaan Hidup Di dunia Dan di akhirat Kepada orang yang Beriman Dan mengamalkan Al-Quran Sesungguhnya Allah akan Meninggikan Keadaan Keadaan Suatu kaum Derajatnya Dengan kitab ini Yaitu dengan Al-Quran Dan Allah juga Akan merendahkan Keadaan Atau Derajat Satu kaum Itu juga Dengan Al-Quran Oleh karena itu Bapak Ibu Muslimin Rahimakullah Kita Berkesempatan Berkumpul Ini adalah Kesempatan Untuk mendapatkan Rahmat Dari Allah Ta'ala Ini adalah Sebaik-baik Perkara Sebaik-baik Amalan Yang Perlu Untuk kita Perhatikan Perlu Untuk kita Penting-pentingkan Meskipun Sebagian besar Kurang Memperhatikan Kurang Mementing-mentingkan Dan itu Akan Merasakan Manfaatnya Kalau Kita ini Sudah Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tidak bisa Dipungkiri Tidak bisa Menolak Apa Yang bisa Dibanggakan Ketika kita Menghadap Kepada Allah Yang Kita Haturkan Kepada Allah Ta'ala Itu Apa Dunia Tidak ada Dunia Lagi Harta Kekayaan Kejabatan Pangkat Kedudukan Nilai-nilai Dunia Itu Tidak ada Nilainya Di hadapan Allah Ta'ala Ida Matal Insan Ketika Seseorang Itu Sudah Meninggal Dunia In Koto A Amaluhu Maka Terputuslah Semua Amal Amaluhu Ilamin Salas Kecuali Dari Tiga Ilas Salas Kecuali Dari Tiga Yang Tidak Terputus Tiga Artinya Apa Ada Amalan Yang Menyertai Seseorang Meskipun Sudah Meninggal Dunia Jadi Ida Matal Insan Inkoto A Amaluhu Ilamin Salasin Apa Amalan Yang Menyertai Si Mayit Yang Diputuhkan Si Mayit Yang Bisa Memberikan Pertolongan Bantuan Bantuan Tiga Amalan Sodakoh Jaria Sodakoh Yang Dikeluarkan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mengalir Pahalanya Atau Sodakoh Yang Manfaatnya Bisa Dirasakan Oleh Yang Lain Itu Akan Mendatangkan Kebaikan Bagi Yang Bersangkutan Selama Hidupnya Bersodakoh Kemudian Yang Kedua Adalah Aw Ilmin Yuntafa Ubihi Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bisa Diambil Manfaatnya Maka Sebaik Baik Ilmu Yang Wajib Dipelajari Dan Itu Pasti Mendatangkan Manfaat Dan Kebaikan Itu Adalah Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Itu Yang Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Sada Kodun Jaryatun Afein Tafau Bihi Awalatun Solihin Yadau Lahu Kalau Punya Anak Yang Soleh Jadi Kalau Kita Punya Anak Atau Generasi Yang Soleh Yang Beriman Yang Soleh Maka Meskipun Seseorang Itu Sudah Meninggal Dunia Maka Anak Yang Soleh Itu Bisa Mendatangkan Kebaikan Dan Manfaat Bagi Yang Sudah Meninggal Dunia Saniki Kalau Jangan Tidak Tidak Diajak Untuk Menjadi Anak Soleh Diingatkan Karena Itu Yang Dibutuhkan Jadi Bukan Dunianya Bukan Hartanya Bukan Tapi Kesolehahannya Kesolehahannya Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kita Sudah Banyak Mempelajari Hadis-hadis Di permulaan Kita Priyatu Selihin Sampai Pada Babu Sober Dan Di antara Hadis Yang Akan Kita Baca Kita Pelajari Adalah Hadis Yang Berkaitan Dengan Masalah Kesabaran Menahan Diri Menguasai Diri Menguasai Jiwa Menguasai Hawa Nafsu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Lais Lais Sasyadidu Bis Surah Innamasyadidulladhi Yamliku Nafsahu Indal Ghodobi Artinya Adalah Tidaklah Atau Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Yang Mudah Untuk Mengalahkan Orang Lain Jadi Lais Sasyadidu Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Bis Surah Jadi Orang Yang Bisa Mengalahkan Orang Lain Kalau Dia Adalah Pesilat Kalau Dia Pegulat Kalau Dia Itu Ahli Beladiri Misalnya Dia Mudah Untuk Mengalahkan Orang Lain Atau Menjatuhkan Lawannya Orang Kuat Itu Bukan Orang Yang Demikian Innam Asyadidu Sesungguhnya Orang Yang Kuat Itu Adalah Alladhi Yamliku Nafsahu Orang Yang Memiliki Orang Yang Menguasai Dirinya Artinya Menguasai Jiwanya Menguasai Perasaannya Menguasai Akal Pikirannya Indal Godobi Pada Saat Kemarahan Jadi Pada Saat Datang Waktu Marah Kemudian Kita Ini Bisa Mengendalikan Diri Kita Menata Hati Kita Tidak Keluar Kata-kata Penuh Kemarahan Juga Tidak Berbuat Dengan Anggota Tubuh Kita Melampiaskan Kemarahan Itulah Sesungguhnya Orang Yang Kuat Orang Yang Sangat Kuat Itu Itulah Yang Dikatakan Oleh Nabi Soleh Salam Yang Mampu Mengendalikan Diri Yang Mampu Mengendalikan Hawa Nafsunya Hatis Ini Bapak Ibu Muslimin Rahim Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Kemarahan Itu Adalah Naluri Yang Menyertai Setiap Orang Dan Kemarahan Itu Adalah Perkara Yang Memang Disusun Oleh Allah Menjadi Tabiat Manusia Setiap Orang Ada Potensi Untuk Marah Mengat Sakit Kulon Jenangan Sakit Kerausakan Nggak Dari Muring Muring Semua Di Antara Kita Mesti Punya Sifat Muring Muring Marah Marah Sebenarnya Al-Ghodob Atau Marah Itu Adalah Tabiat Manusia Dan Yang Dimaksudkan Kemarahan Itu Adalah Taghoyyurun Yasulu Ainda Fawaroni Damil Kolbi Marah Niku Napa Tidak Saya Tengah Pengertian Bahasa Arab Niku Marah Itu Ya Perubahan Pada Seseorang Yang Terjadi Pada Saat Darah Yang Ada Di Hati Itu Lagi Mendidih Jadi Getien Lagi Munggah Jadi Getien Munggah Panas Anget Panas Kemudian Naik Ke atas Naik Naik Akhirnya Darahnya Tinggi Nah Itulah Kemarahan Jadi Perubahan Pada Seseorang Pada Jiwanya Pada Saat Terjadi Gemuruh Darah Di Dalam Hati Ini Nah Manusia Itu Berbeda Beda Bermacam Macam Jadi Nopong Dasar Dasar Kemarahannya Dan Juga Kepentingannya Itu Berbeda Beda Maka Disana Kata Ulama Itu Wa Min Sam Kana Min Hum Mah Mahmud Adakalanya Kemarahan Itu Menjadikan Sebab Seseorang Itu Terpuji Jadi Gara-gara Marah Mendapatkan Pahala Kenapa Yang Tentang Murni-murni Tentang Pahala Nah Itulah Hebatnya Kemarahan Yang Terkontrol Bagaimana Kemarahan Itu Bisa Mendatangkan Kebaikan Demikian Juga Kemarahan Kemarahan Bisa Menjadikan Padanya Itu Tercelah Jadi Ada kalanya Marah Itu Marah Yang Terpuji Ada kalanya Marah Itu Tercelah Artinya Tercelah Itu Tidak Baik Maka Orang Yang Kemarah Hanya Itu Berada Dalam Kebenaran Kemudian Tidak Menyeret Dia Kepada Perkara Yang Merusak Merusak Agamanya Atau Merusak Dunianya Maka Kemarahan Yang Seperti Itu Adalah Ghadobun Mahmudin Kemarahan Yang Terpuji Marah Berada Dalam Kebenaran Contohnya Bagaimana Kalau misalnya Contoh Praktisnya Kalau misalnya Kita Melihat Ada Kemungkaran Ada orang Berbuat Tidak Baik Dinasehati Dengan Cara Yang Halus Tidak Mempan Ternyata Disenggerang Tambah Manut Kemarahan Dengan Nyenggerang Itu Jadi Terpuji Misalnya Dengan Bentaan Seperti Ternyata Orang Luluh Hatinya Kemarahan Yang Seperti itu Tidak Menjadi Masalah Boleh Apalagi Terhadap Anak-anak Kita Dan Kemarahan Itu Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Beriman Rasulullah S.W. Pernah Marah Dalam Perkara Ketika Seseorang Melanggar Sare Sareat Di Perintah Tidak Taat Dilarang Tidak Taat Rasulullah Pernah Marah Rasulullah Juga Pernah Marah Ketika Melihat Para Sahabat Ini Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Rasulullah Memperlihatkan Kemarahannya Dengan Raut Muka Yang Memerah Itu Pernah Ketika Abu Bakar Dan Umar Pada Waktu itu Umar Disibukan Membaca Lembaran Yang Berisi Kitab Taurat Umar Ini Membaca Kemudian Terkagum-kagum Dengan Isi Yang Ada Di Dalam Kitab Taurat Itu Nah Kemudian Umar Menyampaikan Hal Itu Kepada Abu Bakar Eh Kar Abu Bakar Api Sini Kitab Taurat Api Bahasa Sayang Bagus Ini Isinya Subhanallah Masya Allah Nah Kemudian Abu Bakar Melihat Wajahnya Rasulillah Sallallahu Sallam Eh Mar Kamu Tau Tau Gimana Itu Wajahnya Rasulillah Sallallahu Sallam Apa Kamu Tau Tau Melihat Bagaimana Reaksi Bagaimana Keadaan Rasulullah Sallam Ketika Kamu Membaca Kitab Taurat Itu Lembaran Taurat Itu Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Seandainya Nabi Musa Itu Ada Di zaman Saya Hidup Di tengah Tengah Saya Nisaya Nabi Musa Itu Akan Beriman Kepada Saya Jadi Kitab Taurat Itu Dihapus Hukumnya Walaupun Isinya Baik Kitab Injil Juga Demikian Walaupun Isinya Baik Dihapus Hukum Hukumnya Dengan Keberadaan Rasulullah Sallam Tidak Berlaku Lagi Tidak Ada Amalan Sesuai Taurat Kalau Sudah Al-Quran Diturunkan Sejak Al-Quran Diturunkan Maka Kitab Taurat Tidak Berlaku Untuk Umat Muhammad Atau Di zaman Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Kitab Injil Juga Tidak Berlaku Yang Berlaku Adalah Al-Quran Kalau Nabi Musa Itu Hidup Di zaman Saya Nisaya Dia akan Mengikuti Saya Nah Seperti itu Rasulullah Memperlihatkan Apa ini Raut Muka Memerah Wajah beliau Itu Nah Demikian Juga Pernah Terjadi Pada Masa Nabi Musa Al-Quran Ketika Nabi Musa Itu Dipanggil Oleh Allah Untuk Mendatangi Mikot Di Bukit Tursina Ada Waktu Perjanjian Pertemuan Dengan Allah Selama Asalnya 30 hari Kemudian Disempurnakan Ditambahi 10 hari Genap 40 Hari Nabi Musa Berangkat Ke Bukit Tursina Nah Disana Nabi Musa Mendapatkan Perintah Larangan Hukum-hukum Syariat Yang nantinya Sekembalinya Dari Bukit Tursina Itu Akan Disampaikan Kepada Bani Israel Dan Menjadi Syariat Yang Harus Diketahui Dan Diamalkan Oleh Bani Israel Tapi Nabi Musa Diberitahu Oleh Allah Waktu Berada Di Bukit Tursina Itu I Musa Tuh Kaumu Bani Israel Mereka Telah Menyimpang Mereka Telah Tertipu Dengan Ulahnya Samiri Sehingga Mereka Ini Menyekutukan Saya Kata Allah Mereka Berbuat Sirek Dengan Menyembah Kepada Ijel Anak Sapi Yang Dibuat Oleh Samiri Yang Ketika Tertiup Angin Bisa Mengeluarkan Suara Ada Khuarnya Ada Suaranya Kemudian Selesai Masa Empat Puluh Hari Nabi Musa Itu Balik Menemui Bani Israel Kembali Dari Bukit Ijel Menyimpang Menyimpang Dari Tuntunan Sareat Nabi Musa Melakukan Ritual 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 Yang Tidak Pernah Di Ajarkan Oleh Nabi Musa Padahal Sebelum Kepergian Nabi Musa Ke Bukit Tursina Nabi Musa Sudah Mewanti Wanti Supaya Bahani Israel Mengamalkan Sesuai Dengan Ilmu Yang Diajarkan Oleh Nabi Musa Udah Nggak Usah Cari Cari Yang Lain Ikuti Saja Yang Saya Perintahkan Yang Saya Ajarkan Sudah Diwanti Dipesani Begitu Nah Ternyata Bani Israel Menyimpang Tertipu Oleh Samiri Melihat Keadaan Seperti Itu Maka Nabi Musa Marah Godoban Asifan Marah Disertai Dengan Kesusahan Dan Kesedihan Jadi Kalau Hatinya Itu Merasa Sakit Muring Muring Kalau Orang Itu Punya Kekuatan Maka Kekuatannya Akan Dipergunakan Untuk Melampiaskan Kemarahannya Mudah Buk Nabi Musa Juga Demikian Mengingatkan Kepada Bani Israel Sampai Nabi Musa Itu Memanggil Mendekati Adiknya Sinten Adik Nabi Musa Sinten Bu Pak Adik Nabi Musa Sinten Nabi Harun Nabi Harun Ini Langsung Dipegang Karena Orang Arab Berjenggot Tebel Jenggotnya Jenggotnya Dimentenakan Kepalanya Dipegang Kepala Dan jenggotnya Dicengkewing Jadi Cengkewing Masya Allah Ini Bani Israel Menyimpang Kok Disuruh Sholat Tidak Sholat Malah Dulinan Disuruh Menyembah Allah Malah Menyembah Kepada Ijel Nabi Harun Dipiting Jenggotnya Dijambak Ramput Itu Bentuk Kemarahannya Nabi Musa Dan itu Tidak Disalahkan Ngilum Perah Karena Pemarahnya Nabi Musa Itu karena Berada Dalam Kebenaran Kenapa Menyimpang Dari Tuntunan Mengapa Menyimpang Dari syariat Marah Ketika Melihat Kemungkaran Kemungkaran Itu Nah itu Dibenarkan Sampai Lembaran Lembaran Taurat Hasil Oleh-oleh Ketika Berada Di Bukit Tursina Itu Ada Lembaran Lembaran Yang Tertulis Isinya Kitab Taurat Seketika Itu Juga Karena Kepingin Melampiaskan Kemarahnya Itu Lembaran Lembaran Dilempar Dilempar Oleh Nabi Musa Walaupun Pada Akhirnya Setelah Reda Dengan Ucapannya Nabi Harun Ya Iban Ummi Wahai Anak Ibuku Jangan Kau Perlakukan Saya Sama Dengan Mereka Bani Israel Kamu Tau Sendiri Saya Orang Yang Lemah Mereka Itu Hampir Hampir Membunuh Membunuh Saya Saya Tidak Punya Kekuatan Berbeda Dengan Kamu Kamu Jangan Samakan Dengan Saya Sudah Berdakwah Saya Sudah Menyampaikan Nasihat 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 Dikubris Mulanya Sunat Kadang-kadang Nasihat Nasihat Ini Di Rungok Ini Senggelam Rungok Rungok Timbangannya Tidak Rungok Di Rungok Rungok Sampai Di Wacak Sampai Banget Macak Kutbah Jumat Ini Disampai Ini Bukan Sudah 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 Boleh Begini Tapi Memperhatikan Ini Yang Paling Saing Para Sahabat Melingkar Jadi Tidak Sesuai Dengan Sop Tapi Mendekat Sampai Melingkari Siapa Kutipnya Melihat Kutipnya Mendengarkan Kemudian Memperhatikan Makanya Kutip yang Terbaik Itu Adalah Di luar Pembahasan Kutip yang Terbaik Itu adalah Khutbahnya Singkat Sholatnya Yang Panjang Yang Lama Itu berarti Khutipnya Baik Tapi Kalau Khutbahnya Panjang Sholatnya Singkat Khutipnya Kurang Baik Jadi Sebaik Baik Khutip itu Khutbahnya Ringkas Padat Buat Sase Praktis Tepat Sasaran Yang Disampaikan Mudah Dipahami Kemudian Sholat Jumatnya Panjang Sholat Jumatnya Bacaannya Panjang Terus Lama Itu Adalah Khutip Yang Terbaik Yang Menyampaikan Ini Bukan Dari Saya Tapi Ini Adalah Dari Hadis Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasulullah Mengatakan Begitu Misalnya Khutbah Kamari Mari Akhirnya Apa 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 Tumun Dari Jumatan Ibu Lampas Apa 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 Yang Lampas Oh Komat Tiba Sepet Lung Komat Cepat Padahal Ini Angker Masya Allah Apa 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 Yang Sampai Jadi Kemarahan Nabi Musa Pernah Marah Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Pernah Marah Tetapi Kemarahannya Itu Pada Tempatnya Marah Ketika Melihat Kemaksiatan Marah Ketika Melihat Kemungkaran Tetapi Kalau Kemarahan Itu Tidak Pada Tempatnya Yaitu Karena Memperturutkan Nafsunya Sehingga Kemarahan Inilah Yang Menjadikan Seseorang Itu Mempunyai Sifat Yang Tercelah Ini Adalah Marah Yang Tercelah Kenapa Menyeret Menyeret Seseorang Itu Kepada Sesuatu Yang Membuat Rusak Rusak Agamanya Juga Rusak Dunianya Kenapa Karena Orang Kalau Marah Yang Tidak Dikendalikan Dengan Iman Marah Yang Tidak Dikendalikan Dengan Ilmu Maka Kemaraan Itu Akan Mengeluarkan Ucapan Dan Perbuatan Yang Tercelah Yang Yang Maring Maring Yang Dihomong Api Nopel Kata Katain Sak Metune Sak Sak Metune Ngomongan Pokok Legah Jadi setelah Marah Isau Nguring Nguring Semet Puas Seperti Itu Padahal Tidak Sadar Ketika Bicara Tidak Sadar Yang Dibicarakan Itu Baik Apa Tidak Baik Yang Keluar Kata Kata Kebanyakan Kata Kata Yang Tidak Baik Kata Kata Yang Tercelah Misah Misuh Kenapa Orang Itu Seperti Itu Karena Emosi Karena Kemarahnya Dan Bentuk Ungkapan Kemarahannya Itu Dengan Ucapan Ucapan Yang Tidak Layak Tidak Sopan Tercelah Membuat Orang Lain Tersing Tersinggung Itu Yang Terjadi Jadi Kalau orang itu Lagi Moring Moring Belum Lagi Nanti Apa Perbuatan Tangannya Perbuatan Perbuatan Yang Akan Dilakukan Bisa Melampiaskan Kemarahannya Maka Akan Mengakibatkan Buruk Bagi Dirinya Juga Akan Menyebabkan Kerusakan Bagi Orang Orang Lain Sing Di Uring Uring Akhirnya Termadoroti Itu Itu Kalau Yang Marah Itu Bisa Melampiaskan Kemarahannya Dengan Perbuatannya Perbuatannya Jelas Perbuatan Tidak Baik Mungkin Akan Memukul Mungkin Akan Membunuh Dan Lain Sebagainya Sampai Enten Betul Gaman Tidak 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 Masih Melebu Penjara Tidak 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 Omongannya Sampai Seperti Itu Yang Penting Saya Puas Terlampiaskan Kemarahan Saya Resiko Tak Ambil Sendiri Tidak Penjara Temen Gek Tidak 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 Terlantar Atau Diperlakukan Dengan Sesama Penghuni Penjara Kalah Kuat Misalnya Dik Dibahan Tidak Gepuan Barangkali Demikian Atau Diperlakukan Tidak Baik Secara Fisik Di Sana Akhirnya Nyesel Gek Mulanya Tirose Imam Ali Roti Allah Imam Ali Amirul Mu'minin Iyakawal Ghodoba Jauhilah Kemarahan Jadi Apapun Yang terjadi Padamu Ketika Timbul Sifat Marah Nek Saket Didoi Sampai Mureng Kudu Mureng Melayu Melayu Maksud Ngedoi Mureng Menjauhi Marah Itu Kenapa Karena Kalau sudah Marah Itu Ada Pada Kita Fa'ina Awalahu Jununun Wa Akhirahu Nadamun Karena Sesungguhnya Permulaan Kemaraan Itu Adalah Sebab Menjadikan Seseorang Itu Gila Jadi Tiang Niku Gila Tiang Niku Cora Kasar Gila Niku Stres Atau Tiang Niku Gendeng Cora Kasar Niku Niku Disebabkan Permulaannya Karena Kemarahan Mulanya Kulangan Jangan Sampai Dilampiaskan Diterus Terus Muring Niku Awalnya Dados Tiang Stres Niku Mulanya Tiang Muring 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 Niku Niki Permulaan Permulaan Gila Marah Dulu Wah Akhirah Nadamun Kata Imam Ali R.T Karena Apa Pada Akhirnya Adalah Penyesalan Niku Asalnya Muring Muring Dilampiaskan Muring Muring Kalian Seng estri Seng estri Giepui Niku Muring Simbur Getun Wah Yai Butuh Lagi Akhirnya Ngerayu Ngerayu Niku Lampas Muring Sembaran Diuncal Tipi Diuncal Piring Diuncal Dikeprak Kepruk Niku Dan lain Sebagainya Niku Jadi itulah Permulaan Gila Maka benar Yang dikatakan Oleh Imam Ali R.T Iyakawal Ghodoba Jauhilah Kemarahan Karena Permulaan Kemarahan Itu adalah Sebagai sebab Menjadi Seseorang Itu gila Dan pada Akhirnya Juga akan Ada Penyesalan Penyesalan Itu buri Seperti Kasus Satu Kejadian Orang tua Kali Yuganing Muring Kali Yuganing Anak Ditawa Anak Gipeng Anak Disadui Diperlakukan Untuk Melampiaskan Ben Kapok Tajar Ini Ben Kapok Sampai Gebrak Gebrak Apa Anak 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 Berkutip Belas Tetap Jemir Saking Gergetan Barang Ken Buri Anak Mari Diajar Loro Kabeh Gowat Ini Samut Amut Lapa Aku Meng Ngajar Anakku Lapa Aku Mengajar Bujuku Lapa Akhirnya Getun Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Adalah Orang Yang Mudah Mengalahkan Orang Lain Dengan Kekuatannya Menjatuhkan Orang Lain Dengan Kekuatannya Sesungguhnya Orang Yang Kuat Itu Adalah Orang Yang Mampu Menguasai Dirinya Jiwanya Perasaannya Akalnya Pada Saat Kemarahan Kita Perlu Belajar Karena Masing-masing Kita Ada Sifat Marah Maka Kita Perlu Belajar Nanti Kalau Kita Muncul Rasa Marah Sifat Marah Kita Belajar Untuk Mengendalikan Diri Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Sallallahu Dan Sahabat Itu Ditengarai Temperamen Mudah Marah Mudah Tersinggungan Marah Tersinggungan Repot Menghadapinya Salah Omong Didik Maring-maring Makanya Hati-hati Salah Omong Didik Jadi Ada Orang Sifat Tabiatnya Seperti Itu Seorang Sahabat Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Beri Nasihat Saya Maka Rasulullah Sallallahu Mengatakan Latagdob Kamu Jangan Marah Itu Saja Lalu Orang Tidak Puas Kepingin Nasihat Yang Lain Rasulullah Nasihati Saya Rasulullah Mengatakan Latagdob Jangan Marah Dua Kali Kurang Puas Tanya Laki Ya Rasul Tambah Laki Nasihatnya Rasulullah Tetap Menjawab Latagdob Jangan Marah Itu Berkali-kali Tanyakan Jawabannya Jangan Jangan Marah Itu Saja Nasihatnya Ini Menunjukkan Perkara Yang Sangat Penting Sekali Karena Ini Mempengaruhi Jiwa Seseorang Kalau Marah Itu Dibiarkan Bahkan Dilampiaskan Akan Menyebabkan Kemudorotan Kerusakan Baik Pada Diri Yang Bersangkutan Ataupun Kepada Lingkungan Kepada Yang Yang Lain Bahkan Menurut Kesehatan Orang Yang Marah Dilampiaskan Kemarahannya Atau Marah Tapi Tidak Mampu Melampiaskan Kemarahannya Ditahan Ditahan Akhirnya Ngambek Ngambek Bagian Dari Kemarahannya Jenengin Tiang Jawi Ngambek Ngondok Ngambek Ngondok Ngambek Sifat Mempengaruhi Kesehatannya Akhirnya Apa Darahnya Naik Jantungnya Berdetak Dengan Keras Dan Kencang Tambah Tambah Akhirnya Naik ke atas Terus Sampai Pada Waktunya Stroke Itu Karena Kemarahan Yang Tidak Bisa Dikendalikan Sampai Nanti Nagehutang Belum Nagehutang Ditageni Bulet Kan Biasa Tiang Tidak Ada Utang Bulet Biasa Biasa Tapi Luar Biasa Soalnya Siang Senang Utang Biasa Bulet Biasa Dan Pas Ngehutang Nageh Dijanjani Terus Dijanjani Terus Akhirnya Pewagel Kajian Nageh Ben Ben Saben Saben Nageh Dijanjani Terus Akhirnya Disiapakan Waktu Untuk Temenan Ditageh Utang Dijanjani Malih Akhirnya Mangkel Memuncak Soalnya Pas Wayah Butuh Akhirnya Darah Munggah Setruk Seketika Masya Allah Ini Gara-gara Jadi Setruk Buat Due Utang Tapi Malah Utang Kita Kembali Kalau Kita Jadi Orang Yang Beriman Kita Belajar Menata Mengelola Jiwa Kita Karena Sesungguhnya Orang Yang Kuat Itu Yang Mampu Menahan Nafsunya Pada Waktu Marah Ditahan Jangan Sampai Keluar Kata-kata Yang Tidak Baik Ditahan Banyak Istighfar Banyak Istighfar Astagfirullahal Adhim Atau Pada Saat Marah Sampai 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 Kamar Mandi Atau Di Tempat Air Ambil Air Wudu Kemudian Tidak Usah Berdiri Pada Waktu Marah Mere 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 Terus Lenggah Nonton Kok Marah Nonton Sampai Tilem Atau Sampai Mere Mere Atau Solat Dua Rokaat Bahkan Ada Kebaikan Yang bisa Kita Amalkan Kita Tiru Orang Orang Alim Dari Orang Orang Arab Ketika Marah Kepada Anaknya Niu Itu Yang keluar Ucapan Sebagai Bentuk Kemarahannya Itu bukan Ucapan Yang jelek Oh Semprul Oh Setan Oh Kampret Oh Ula Anak Anak Dewi Di Ula Ula Anak Dewi Di Setan Setan Anak Uwang Seperti Itu Ini Ada Orang Alim Di Arab Sana Itu Kalau Marah Masya Allah Yang Keluar Kata Kata Kebaikan Hadakum Moring Moring Usapanya Keras Hadakum Allah Hadakum Allah Jajakum Allah Khairan Itu yang keluar Kata-kata Yang baik Mudah Mudahan Muga Muga Awak Mulai Petunjuk Kan saya Mudah Mudahan Allah Memberikan Petunjuk Kepadamu Nah Kalau kita Orang Jawa Biasanya Kalau marah Muga Muga Itu Yang terjadi Karena Orang Yang marah Pada Umumnya Keluar Kata-kata Yang tidak Baik Makanya Kita Diajari Oleh Nabi Di dalam Hatis Ini Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Emosi Mengendalikan Marah Dan Itulah Orang-orang Yang beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Di dalam Al-Quran Al-Ladzina Yunfikuna Fissarra'i Wa Dharra Orang yang Bertakwa itu Menginfakkan Hartanya Baik pada Waktu Lapang Ataupun Sempit Wal-Kadhiminal Ghoidah Wal-Afina Aninnas Dan Orang yang Bertakwa itu Adalah Orang yang Mampu Mengendalikan Diri Pada Waktu Kemarahan Menahan Diri Mengendalikan Jiwanya Pada Waktu Al-Quran Pada Waktu Kemarahan Kemudian Sesudah Itu Mudah Memberi Maaf Kepada Orang Lain Nah Ini perlu Belajar Kadang-kadang Ada di kalangan Kita Ini Ini Mureh-mureh Pokoknya Tidak Sepuro Sampai Mati Tidak Sepuro Tidak Saya Maafkan Padahal Yang bersangkutan Sudah Minta Maaf Kalau Orang Yang Beriman Orang Itu Belum Minta Maaf Sudah Dimaafkan Mudah Hatinya Longgar Hatinya Untuk Memaafkan Orang Orang Lain Gila Gawa Pun Dipendam Disimpan Simpan Mureh-mureh Disimpan Dipendam Ketemu Kalian Disimpan Melengos Assalamualaikum Kadang-kadang Seperti itu Nah Kita Rubah Karena Kita Membaca Hadis Nabi Karena Kita Diajari Oleh Rasulillah Salallahu Alaihi Wa Alihi Wassalam Satu Hadis Yang Kita Pelajari Mudah-mudahan Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Allahumma Rabbana Taqabal Mina Inaka Antas Sami'ul Alim Watub Alaina Inaka Antas Tawwab Rahim Wassalamualaikum Muhammadin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh